Halo teknolovers, sebelumnya kita udah membahas nih soal kekuatan militer berbagai negara. Nah tau gak sih, kalau dalam dunia militer ada lho beberapa organisasi yang menaungi negara-negara di dunia. Sama seperti pembentukan suatu organisasi yang memiliki tujuan berbeda-beda. Bidang militer juga punya organisasi tersendiri, setidaknya ada 5 organisasi militer dunia yang harus kamu ketahui. Apasajakah itu? Langsung simak yuk ulasan aku ini. Eh, tapi sebelum lanjut udah subscribe belum nih? Klik dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya, karena aku bakal hadir setiap hari menyuguhkan informasi menarik spesial untuk kamu. NATO North Atlantic Treaty Organization alias NATO Disebut juga fakta pertahanan Atlantik Utara yang terbentuk setelah adanya perundingan The North Atlantic Treaty yang dihadiri 12 negara di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat di Washington DC pada 4 April 1949. Gagasan perumusan NATO dicetuskan oleh Inggris dan Perancis yang khawatir dengan ketegangan politik pada awal Perang Dingin. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur. Organisasi ini dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II di mana mereka mencoba membentuk aliansi untuk menghadapi Uni Soviet yang juga ingin menjadi negara adidaya. Tujuan organisasi ini pun khusus membangun kerjasama militer antara negara-negara demi mencegah penyebaran pengaruh Uni Soviet. NATO menjadi organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Selain itu, NATO juga berupaya melindungi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dari pengaruh komunisme, berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta saling peduli dan membantu permasalahan pertahanan dan keamanan negara anggota NATO yang saat ini berjumlah 30 anggota. Fakta Warsawa Nah, seperti yang aku jelasin tadi, karena NATO dibentuk untuk mencegah pengaruh Uni Soviet, tentu saja Uni Soviet melirik NATO sebagai ancaman. Maka mereka menentang berdirinya NATO. Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur khawatir akan adanya ancaman sewaktu-waktu bagi negara-negara di Blok Timur. Pemerintahan Uni Soviet kemudian mencoba mengadakan konferensi yang melibatkan seluruh negara-negara anggota NATO untuk membahas pembuatan perjanjian agar tidak saling serang. Sayangnya usulan itu ditolak oleh Eropa, karena curiga dengan Uni Soviet akan melakukan penyebaran kapitalisme di Eropa Barat. So, perseteruan ini memaksa organisasi sosialis untuk membentuk persekutuan yang disebut Pakta Warsawa melalui pertemuan antara negara-negara Blok Timur di Warsawa pada 14 Mei 1955. Di antara yang masuk organisasi ini ialah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Tujuan organisasi ini untuk mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur, serta saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Sayangnya Pakta Warsawa justru harus bubar karena krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an. Adanya gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur, serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis, jadi penyebab utama perpecahan internal Pakta Warsawa. Maka organisasi ini resmi dibubarkan pada 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Pakta Warsawa di kota Praha, Seko. SEATO Southeast Asia Treaty Organization atau disebut Pakta Pertahanan Asia Tenggara dibentuk pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi yang bermarkas di Bangkok, Thailand ini ialah Organisasi Pertahanan Bagi Negara-Negara di Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Tapi meski namanya merujuk kepada negara-negara di Asia Tenggara, hanya ada dua anggota yang berasal dari negara Asia Tenggara, yakni Filipina dan Thailand. Yang lainnya justru negara-negara di luar Asia Tenggara, seperti Amerika Serikat, Australia, Perancis, Selandia Baru, dan Inggris. Awal terbentuknya organisasi militer ini dalam rangka memblokir penyebaran paham komunisme di Vietnam dan negara Asia Tenggara. Karena itu SEATO mengizinkan Amerika Serikat untuk mengikuti Perang Vietnam. Namun sayangnya SEATO tidak memiliki struktur komando militer yang permanen, sehingga hal itu dinilai sebagai poin buruk bagi SEATO. SEATO pun tidak bertahan lama dan resmi bubar pada 30 Juni 1977 karena banyaknya anggota yang mengundurkan diri dan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam tahun 1975. ANSUS Australia New Zealand United States Security Treaty atau disebut ANSUS, ialah organisasi militer persekutuan antara tiga negara meliputi Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang didirikan pada 1 September 1951 di San Francisco, Amerika Serikat. Sebelum terbentuknya SEATO, ANSUS lebih dulu dibentuk saat Perang Dingin di mana kala itu kekuatan komunis China meningkat dan menimbulkan ketidakstabilan di berbagai negeri. Maka ANSUS akan menjalankan misinya menghambat persebaran komunis di kawasan Australia dan Oseania. Dan untuk mencapai tujuannya, ANSUS menerapkan Forward Defense Strategy lalu mendorong anggotanya untuk terlibat dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Mereka kemudian tergabung dalam SEATO. Nah, pada 1985, sistem pertahanan ini berubah menjadi AUS atau Australia dan United States karena Selandia Baru mengundurkan diri dari keanggotaan. Lantaran Amerika Serikat membawa persenjataan nuklir di mana hal itu jadi kebalikan Selandia Baru sebagai negara anti-nuklir. SENTO Satu lagi nih organisasi militer di dunia yang harus kamu tahu. Central Treaty Organization atau disebut juga Pakta Organisasi Timur Tengah. Sebuah liansin dibuat oleh Turki, Iran, Pakistan, dan Inggris bertujuan untuk menghambat penyebaran paham komunis. Organisasi ini berdiri dengan bantuan kekuatan militer Amerika sehingga menyebabkan negara anggota SENTO dengan Amerika menjalin hubungan bilateral dalam menjaga produksi minyak di wilayah Timur Tengah. Selain itu, SENTO juga menjaga pergerakan Uni Soviet di wilayah sekitar Timur Tengah dan di Afrika. Dibentuk 1995 negara-negara Timur Tengah yang tergabung di dalamnya seperti Irak, Iran, Pakistan, dan Turki dengan tambahan Inggris dan Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat berperan sebagai pemberi bantuan militer dan ekonomi bagi negara-negara anggota SENTO. Nah, karena SENTO dianggap tidak membantu Pakistan dalam menyelesaikan konflik dengan India, maka Irak dan Pakistan kemudian memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan. Dari kelima organisasi tadi, Nato memang paling dikenal dan terus eksis hingga kini. Bahkan produk alutsista pun, teknologinya disesuaikan dengan standar yang ditetapkan Nato. Oke deh, sekian informasi dari aku. Jangan lupa like, share, dan tuliskan komenmu di bawah. Thank you ya udah menyimak, sampai jumpa besok.